Intro Kabar duka datang dari istri Andre Taulani Erin Taulani kabarkan laki-laki yang dirinya sayangi telah meninggal dunia Sebelum melanjutkan pada videonya Mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda Inna lillahi wa inna ilaihi roju'un Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum diampuni segala kesalahan serta diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir batin Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhum lakukan selama hidupnya Mudah-mudahan ia mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Yaitu surganya yang sangat indah Amin ya robbal alamin Percayalah semua cobaan yang Allah berikan mengandung sebuah hikmah kehidupan Kita boleh bersedih Tetapi kesedihan itu tak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik Dan tidak akan membuat ia yang telah meninggalkan kita kembali lagi Kabar duka dibagikan istri Andre Taulani Yakni Erin Taulani Dia mengabarkan laki-laki tercinta telah menghembuskan nafas terakhirnya Padahal dia baru saja merayakan ulang tahun putrinya Lofa Kini istri Andre Taulani mendadak keluarga mereka mengumumkan kabar duka Kabar itu terlihat dari unggahan Erin Taulani di Instagram Ia baru saja kehilangan ayah hendak tercinta yang berpulang ke rumah Tuhan Lewat Instagram story Ia banyak mengunggah ulang ucapan duka dari teman-temannya Tak hanya itu, Erin Taulani juga mengunggah foto banyak karangan bunga duka dari teman-temannya Karangan bunga tersebut sampai memanjang hingga keluar rumah Hal ini jadi bukti bahwa banyak yang menyayangi keluarganya dan banyak yang mendoakan Dikenal sebagai YouTuber yang kerap mengobrak amplik rumah sahabatnya Presenter Andre Taulani ternyata menyimpan dilema di keluarganya sendiri Dalam konten-konten YouTube sahabat komedian Sule itu Hanya anak-anaknya yang kerap tampil Sementara istrinya, Erin Taulani hampir tak pernah kelihatan Sekedar informasi, Erin Taulani mulai jarang tampil di publik pasca tersandung kasus penghinaan terhadap calon presiden tahun lalu Itulah tadi pembahasan dari kami Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe